Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Renaldada Fasanggara akan menyampaikan powerpoint melalui video ini Yang berjudul Ibadah sebagai Aktualisasi Ketakwaan Yang pertama ada makna ibadah Ibadah menurut bahasa atau etimologis diambil dari kata ta'abud Yang berarti menundukan dan mematuhi seperti dalam perkataan tarikun mu'abad Yaitu artinya jalan yang ditundukan Ada juga arti secara umum Yaitu segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya Sebagai jalan untuk menekatkan dirinya kepada yang maha penciptanya Ibadah juga memiliki beberapa makna Di antaranya ada ta'at atau al-to'ah Yang kedua ada tunduk atau al-kudu Dan juga ada pengabdian atau al-tanasyub Ada juga ibadah dari bahasa Arab Yaitu berasal dari kata abda Yang berarti Menghamba Jadi dalam ibadah pada dasarnya manusia itu adalah Hamba Yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa Jadi berdasarkan pengertian-pengertian tersebut Atau makna-makna tersebut Ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Dengan menjalankan segala perintah dan menjauhkan larangan-larangan Dan juga untuk menumbuhkan kesadaran diri bahwa ia adalah mahluk Allah SWT Nah berikutnya ada klasifikasi ibadah Klasifikasi ibadah itu ada dua Yaitu ibadah secara khusus Dan juga ada ibadah secara umum Lalu apa ibadah secara khusus itu Yaitu ibadah yang ketentuan pelaksanaannya itu sudah pasti Atau juga sudah ditetapkan oleh Nash Dan merupakan Sari ibadah kepada Allah SWT Lalu ibadah yang secara umum Yaitu adalah segala sesuatu perbuatan Yang mendatangkan kebaikan Dan juga dilaksanakan dengan niat ikhlas kepada Allah SWT Seperti makan, minum, mencari ilmu Mencari nafkah dan lain sebagainya Yang berikutnya yaitu fungsi dari ibadah Fungsi dari ibadah itu sendiri Salah satunya yaitu sebagai Ucapan terima kasih Tetapi tidak seperti ucapan terima kasih kepada sesama manusia Seperti kita pada saat diberi hadiah Kita mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut Ini beda halnya Tetapi pada saat kita diberi rezeki Kita diberi kehidupan Kita diberi kesehatan Kita sudah diwajibkan atau sepatutnya harus berterima kasih Lalu berterima kasihnya kepada siapa? Tentunya kepada Allah Tetapi dengan cara yang berbeda Tidak hanya sekedar mengucapkan terima kasih saja Yaitu dengan cara beribadah Lalu juga ada Pengertian bahwa Tujuan dari ibadah itu bukan untuk kita hidup Tetapi sebaliknya bahwa Sebetulnya kita itu hidup untuk beribadah Seperti itu Yang berikutnya ada syarat diterimanya ibadah Yang pertama adalah kesahan suatu amal Jadi setiap ibadah, setiap jenis ibadah atau setiap jenis amal Memiliki syarat-syarat atau syarat sahnya masing-masing Jadi khususnya sholat Memiliki syarat sahnya tersendiri Jakat seperti apa Seperti itu Yang kedua ada keikhlasan seorang hamba Jadi keikhlasan seorang hamba ini adalah Tujuan dari ibadah tersendiri itu Bukan untuk mengharapkan Apa ya? Mengharapkan timbal balik gitu Tidak mengharapkan kebaikan lain gitu Jadi semata-mata ibadah itu untuk Beribadah kepada Allah SWT Seperti itu Yang ketiga yaitu ada Senantiasa beramal dan juga bermujahadah dalam beramal Jadi tidak hanya melakukan ibadah secara rutin Tetapi juga harus ada peningkatan dari segi kualitasnya Jadi tidak hanya sebagai kewajiban saja Lalu berikutnya yang keempat ada Ittiba Ittiba itu mencontoh Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan Yaitu mencontoh dengan Sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW Yang kelima ada Melaksanakan pesan moral Jadi pesan moral dari setiap ibadah itu berbeda-beda Jadi ibadah-beribadah itu tidak hanya sekedar Suatu gerakan atau suatu perbuatan Tetapi di setiap ibadah itu pasti ada pesan moralnya Dan kita harus bisa mengambil pesan tersebut Nah yang terakhir ada prinsip dari ibadah Yang pertama prinsip ibadah itu adalah cinta atau Hob Nah disini itu artinya kita itu bukan hanya sebagai tuntutan untuk beribadah itu Bukan hanya kewajiban Tetapi kita juga harus memahami Dari segi cintanya Dari segi niatnya Bahwa kita beribadah itu tujuannya untuk apa Jadi tidak hanya sekedar Melakukan Kewajiban-kewajiban Tetapi Tidak tahu Makna dari Kewajiban yang dilakukan Seperti itu Jadi kita harus cinta terlebih dahulu Lalu yang berikutnya ada Kowf atau takut Kowf atau takut ini adalah ibadah hati Kowf ini memiliki banyak jenis Yaitu yang pertama ada Kowf ibadah Yaitu takut kepada Allah Yang kedua ada Kowf sirik Kowf sirik yaitu Memalingkan ibadah kolbiah Kepada selain Allah Seperti kepada jin Patung Perawali Seperti itu Ada yang ketiga yaitu Kowf maksyat Kowf maksyat itu adalah Meninggalkan kewajiban Atau melakukan hal-hal yang diharamkan Oleh agama Lalu yang keempat ada Kowf tabiat Kowf tabiat itu adalah Takutnya manusia Dari ular Takut singa Takut tenggelam Jadi takut-takut pada hal-hal yang duniawi Yang terakhir ada Kowf Kowf huam Kowf huam yaitu rasa takut Yang tidak ada penyebabnya Atau penyebabnya ada Tetapi penyebabnya sangat ringan Nah orang-orang yang seperti ini Dimasukkan kepada golongan para penakut Lalu itu adalah Kowf yang berikutnya adalah Roja Atau harapan Roja itu artinya Harapan atau cita-cita Sedangkan menurut istilah Roja itu adalah Bergantungnya hati Dalam meraih sesuatu Di kemudian hari Jadi Roja ini adalah Ibadah yang Mencakup kerendahan Dan ketundukan Tidak boleh ada Kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Sekian Powerpoint Dan Pempersentasian Dalam bentuk video dari saya Mohon maaf Apabila banyak kesalahan Dalam penyampaian Ataupun dalam segi materi Bila hitafiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh